Hilang saat dicari KPK, Jubir PSI ungkap keberadaan KAESANG. Keberadaan KAESANG pangarap menjadi misteri seusai heboh kabar penggunaan jet pribadi bersama sang istri Eri Nagudono. Terkait hilangnya putra bungsu Presiden Joko Widodo itu, Partai Solidaritas Indonesia, PSI, buka suara. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PSI, Raja Juli Antoni dikonfirmasi pada Selasa, tanggal 3 September tahun 2024, memberikan keterangan. Dikutip dari Kompas.com, Raja Juli menyebut, KAESANG berada di Jakarta sejak 28 per 8. Mas KAESANG pangarap sudah berada di Jakarta sejak tanggal 28 Agustus tahun 2024, pagi hari, kata Raja kepada Kompas.com, Selasa, tanggal 3 September tahun 2024. Bahkan di hari yang sama, KAESANG juga hadir di DPPPSI di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat itu dikatakannya, KAESANG memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada dan menandatangani berkas-berkas rekomendasi. Menurut Raja, suami Erina ini juga sudah rutin berkantor di DPPPSI. Bahkan, kata dia, hampir setiap hari setelah tanggal 28 per 8, KAESANG selalu berkantor di DPPPSI. Diakui Raja, bila tak ada kepentingan, dirinya selalu bertemu dengan KAESANG. Pertemuan keduanya untuk berdiskusi tentang persiapan pilkada 2024. Bila tidak keluar kota, sore atau malam setelah jam kantor, saya secara pribadi selalu bertemu dengan Mas KAESANG, berdiskusi tentang persiapan pilkada 2024, kata Raja Juli. Diketahui, keberadaan KAESANG sempat menjadi sorotan karena tidak diketahui usai dirinya di bidik KPK terkait dugaan gratifikasi. Bahkan, KPK mengaku tak tahu posisi KAESANG jika ingin mengirim surat untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi yang disebut-sebut milik pengusaha Singapura. Bisnis KAESANG banyak gulung tikar, tapi bisa keluar negeri naik jet pribadi. Gaya hidup mewah putra bungsu Presiden Jokowi, KAESANG pangarap menjadi sorotan setelah menaiki jet pribadi ke Amerika Serikat, AS, bersama istrinya, Erina Gudono. Selain membuat dirinya dilaporkan ke KPK, kini bisnis milik KAESANG juga turut disorot. Tribun News melakukan penelusuran terhadap sejumlah bisnis milik KAESANG di Jakarta pada tanggal 31 Agustus tanggal 2 September tahun 2024. Pertama, ada mangkoku yang menjual berbagai macam rice bowl. KAESANG mendirikan bisnis ini pada tahun 2019 bersama Jeff Arnold, Randy Kartadinata, dan Gibran Rakabuming. Namun beberapa gerai mangkoku di Jakarta kini tampak sepi, seperti di Tanjung Duran dan Kemanggisan. Kemudian bisnis kuliner yang ayam yang didirikan pada tahun 2019 juga mulai lesu. Di gerai kawasan Tanjung Duran misalnya, hanya ada satu pembeli dalam kurun waktu satu jam. Selanjutnya bisnis yang cukup terkenal yakni Sang Pisang pun sama. Gerai di kawasan Menteng tampak sepi dari pembeli. Selama lebih dari dua jam memantau di hari Sabtu, tanggal 31 Agustus tahun 2024, dan Minggu, tanggal 1 September tahun 2024, tidak ada pembeli yang datang. Kemudian, bisnis kuliner Markobar yang didirikan Gibran beberapa sudah tutup. Di kawasan Cikini, gerai Markobar tutup permanen dan diganti gerai Sang Pisang. Sementara di pondok bambu gerai Markobar tak lagi ditemukan. Begitu juga dengan gerai di kawasan Kebonjeruk juga tutup permanen sejak lama dan berganti menjadi kios. Adapun Gibran menyerahkan bisnis Markobar kepada Kaya Sang setelah terjun ke dunia politik. Sampai jumpa di video selanjutnya.